Kehadiran Partai Persatuan Indonesia Perindo diakini mampu membawa angin segar dan harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Warga Kalsal berharap Partai Perindo mampu mengembangkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Perindo hari Tanu Sudibyo Jumat lalu melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW dan Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Perindo Sekalimantan Selatan. Kehadiran Partai Perindo disambut positif oleh warga. Mereka berharap Perindo mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam. Berikut pernyataan beberapa warga. Pernyataan saya tentang Perindo ya bagus lah, soalnya beda dengan partai-partai yang lain karena Perindo lebih mementingkan kesejahteraan masyarakatnya dan mementingkan masyarakat yang lebih kecil daripada yang kalangan kecil sampai atas. Katanya buat saya, buat warga panjang masin, kemudahan Perindo bisa memajukan Indonesia lebih sejahtera, memakai sejahterakan masyarakatnya dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Ini tentu udah cukup bagus ya kalau Perindo, semoga Perindo ini, partai Perindo ini bisa membawa lebih baik lagi. Semoga cuti-cuti terakhir itu bisa tergapai lewat partai Perindo. Ini kan partai baru, semoga aja bisa lebih baik lagi dari partai-partai sebelumnya yang cuma bisa, pasti nasi janji. Mungkin, jadi semoga jauh lebih baik lagi agar, mungkin pertumbuhan ekonomi itu sama masalah pendidikan aja yang kurang. Menurut saya sih bagus sekali ya untuk partai Perindo. Jadi, untuk masyarakat-masyarakat Indonesia, terutama juga untuk Kalsel, kan di Kalsel juga banyak partai-partai. Ini kan Perindo dari sosialisasi sedikit dengan masyarakat di Kalsel. Dan kalau kami sih, kalau menurut saya sendiri, untuk partai Perindo, sangat-sangat bagus sekali. Kira-kira apa yang harus dilakukan Perindo di Kalsel ini? Apa kita membangun? Oh iya, banyak membangun mungkin dan juga membuka loon. Banyak masyarakat, masyarakat yang ada di Kalimantan, ya belajar masing-masing. Saya hidup untuk perekonomian Indonesia yang sudah mengembangkan dan meningkatkan pendidikan di Kalsel. Semua yang harus diterapkan di Kalsel, utamanya di sini kan sumber daya alam. Saya harap Perindo, dengan adanya Perindo, kita bisa mengoptimalkan ekspor dan import sumber daya alam, atau memajukan ekonomi kelima tanah. Haritanus Sudibyo melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW dan Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Perindo se-Kalimantan Selatan di Hotel Golden Tulik Galaksi Banjarmasin, Jumat Lalu. Pada hari yang sama, Ketua Umum DPP Partai Perindo juga melantik DPW dan DPD Partai Perindo di Kalimantan Barat. Dari Banjarmasin, Akbar Raksana dan Velik Tobing melaporkan. Pada hari yang sama, Ketua Umum DPP Partai Perindo di Kalimantan Barat.